Shalom, selamat datang di SMP Holy Faithful Obedien Depok. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang karena kasih dan pertolongannya sehingga kita dapat melalui tahun pelajaran 2019-2020 dan berkat kemurahan Tuhan kini kita dapat memasuki tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih kami ucapkan atas kepercayaan Bapak Ibu yang telah menyekolahkan putra-putrinya di SMP Holy Faithful Obedien Depok. Kami akan berupaya untuk dapat menjalankan tugas kami dengan sebaik-baiknya demi tercapainya visi sekolah, yaitu membentuk karakter takut akan Tuhan mengasihi sesama dan berintelektual tinggi. Kini kita semua sedang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak mudah akibat pandemi COVID-19 yang sedang melanda di banyak belahan dunia. Namun pandemi ini tidak boleh menghentikan semangat anak-anak untuk terus belajar. Dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk melaksanakan tanggung jawab kami sehingga hak anak-anak untuk mendapatkan layanan pendidikan akan tetap terlaksana. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020 dan Peraturan Wali Kota Depok nomor 48 tahun 2020 tentang pedoman belajar dari rumah dalam masa pandemi COVID-19, maka demi mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di Satuan Pendidikan, kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring atau online pada semester 1 atau selama bulan Juli sampai bulan Desember. Kegiatan belajar dari rumah akan dilakukan dimulai pukul 7 sampai 12 lewat 10. Untuk itu kami mohon kesediaan setiap orang tua agar kiranya dapat mendampingi dan memantau proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya kami akan menginformasikan struktur kurikulum kegiatan dan tata tertib SMP HFO. Terima kasih telah menonton! 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 Staf Perpustakaan mengajar Bahasa Indonesia kelas 7 dan IPS kelas 8 Katarina Elvia Kris Widyanti Tarjana Ekonomi Mengajar Mata Pelajaran Bahasa Sunda kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 Wulandari Kutumadewi Tarjana Sastra Mengajar Mata Pelajaran Bahasa Mandarin kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 Erina Florenzi Rifai, Tata Usaha SMP HFO Dalam proses pembelajaran, sekolah menetapkan standar minimal yang harus disapai oleh TKM Yang dinamakan Kriteria Satu Bahasa Minimal, atau KHM KKM ditetapkan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah SMP HFO Pada awal tahun pelajaran dengan memperhatikan beberapa hal Di antaranya, Intek, yaitu kemampuan rata-rata peserta didik Yang kedua, Kompleksitas, atau Indikator, yang digunakan sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar Yang ketiga, Daya Dukung, yaitu sumber daya manusia dan sarana-prasarana Dalam pembelajaran, KKM digunakan sebagai asuan penilaian guru terhadap peserta didik KKM SMP HFO adalah sebagai berikut KKM kelas 7, yaitu 71 KKM kelas 8, yaitu 73 Dan KKM kelas 9, yaitu 76 Kriteria kelulusan siswa-siswi SMP HFO Yang pertama, siswa-siswi SMP HFO telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran Baik akademik maupun non-akademik Yang kedua, kehadiran minimal 90% dari hari efektif belajar Yang ketiga, siswa-siswi SMP HFO yang memiliki kelakuan baik Di setiap akhir semester, siswa-siswi HFO menerima laporan hasil pembelajaran yang berupa rapot Komponen nilai rapot terdiri dari 4 komponen berikut Yang pertama adalah spiritual Dimilai dari pray, pray, fellowship, atau PPW Lalu spend time, dan ayat hafalan Yang kedua, dimilai dari sikap Yaitu melalui pendidikan penguatan karakter yang dilaksanakan oleh SMP HFO Yang ketiga, dari pengetahuan Pengetahuan diambil dari penilaian sekolah atau PS Lalu dari pekerjaan rumah, PR Dari penilaian harian atau PH Lalu dari proyek atau portfolio Dari penilaian tengah semester Penilaian akhir semester Dan penilaian akhir tahun Komponen yang terakhir, yaitu nilai keterampilan Atau praktek dari setiap mata pelajaran yang memiliki keterampilan Saat ini, Mis Nur ingin menyampaikan kurikulum yang digunakan di SMP Holy Faithful Obedien Kurikulum yang digunakan di SMP Holy Faithful Obedien adalah kurikulum 2013 Jumlah pelajaran yang ada di SMP Holy Faithful Obedien adalah 12 mata pelajaran Yang pertama, pendidikan agama kristus Dengan alokasi waktu 3x30 menit PPKN 3x30 menit Bahasa Indonesia 6x30 menit Matematika 5x30 menit IPA 5x30 menit IPS 4x30 menit Bahasa Inggris 4x30 menit Seni Budaya 3x30 menit PJOK 3x30 menit Prakarya 2x30 menit Bahasa Sunda 1x30 menit Bahasa Mandarin 1x30 menit Kata tertib SMP Holy Faithful Obedien selama pembelajaran jarak jauh Yang pertama, pukul 07.00 sampai 07.30 Doa bersama dan absen bersama wali kelas Yang kedua, setiap siswa wajib menggunakan seragam sesuai dengan buku panduan akademik Yang ketiga, kegiatan belajar dimulai pukul 07.00 sampai 12.00 Yang keempat, setiap tugas yang sudah dikerjakan siswa dikirim kepada guru bidang studi paling lambat pukul 14.00 Yang kelima, bagi siswa yang terlambat mengirimkan tugas kepada guru bidang studi diberikan sanksi pengurangan FOIL Untuk mempermudah proses pembelajaran di SMP Holy Faithful Obedien Ada beberapa aplikasi yang digunakan saat pembelajaran jarak jauh Yaitu Google Meet Zoom Google Classroom WhatsApp SMP Holy Faithful Obedien memiliki agenda kegiatan sekolah selama satu tahun pembelajaran Berikut ini kami informasikan agenda kegiatan SMP Holy Faithful Obedien Alhamdulillah Berikut ini kami telah menanggungi Menanggungi Terima kasih telah menonton 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 Baik mister akan menjelaskan saat ini mengenai pengisian materi spend time yang harus kalian lakukan setiap hari Kalian sudah menerima materi spend time yang ada di lembaran di dalam buku student books seperti ini Student books ini terdiri dari beberapa bagian termasuk bagian yang ada kolom kosong seperti Seperti ini ada kolom kosong mengenai mengenai spend time with God jadi kalian semuanya untuk hari-hari mengisi spend time diisi dengan mengisi yang pertama hari atau tanggal dan yang berikutnya firman Tuhan yang disampaikan oleh masing-masing wali kelas di kelas kalian Jadi materi materi mengenai permanan diisi yang akan diisi dengan panduan kosong seperti yang harus diisi dengan panduan wali kelas untuk beberapa hal yang harus dikerjakan setiap harinya mengenai pendungan firman Tuhan pada hari tersebut Demikian Mr. Sampaikan, semoga kalian semuanya bisa mengerjakan Matri Spend Time dengan baik, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.